Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian masih tetap sehat, semangat belajar walaupun masih belajar di rumah Kemarin kalian telah mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada manusia Bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ada apa saja? Makanan yang sehat berkisi seimbang, olahraga dan istirahat yang cukup, pola kebiasaan hidup bersih dan sehat Nah kemarin kalian telah menuliskan buah kesukaan kalian di dalam buku catatan Sekarang ibu ingin tahu, makanan kesukaan kalian apa saja? Ya, sebutkan 5 makanan dan coba identifikasi atau cari tahu makanan tersebut sehat atau tidak, bergizi atau tidak Ceritakan semua pengalaman kesukaan makanan kalian di dalam buku catatan kalian Jangan lupa memperhatikan tanda baca dan penggunaan huruf kapital Selain asupan makanan, ia mempengaruhi faktor pertumbuhan dan perkembangan ternyata dari pola hidup kebiasaan kita sehari-hari Apakah sudah betul pola hidup kita? Perhatikan tayangan berikut ini Halo teman-teman, tahu enggak sih sehat itu apa? Apa seperti ini? Atau seperti ini? Yang mana hayu? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang Yang meliputi karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak tak jenuh Serta mengatur pola makan 3 kali sehari agar tubuh selalu berenergi Olahraga adalah salah satu aktivitas yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan tubuh Beberapa olahraga ringan yang bisa kita lakukan adalah Bersepeda, lari-lari, bermain sepak bola, dan masih banyak lagi Olahraga yang teratur dapat membuat tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit Menjaga kebersihan dapat kita mulai dengan kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar Jika tubuh kamu dan lingkungan di sekitarmu bersih, maka tubuhmu akan selalu segar dan sehat Serta akan terhindar dari penyakit Istirahat yang cukup bermanfaat untuk mengembalikan kesegaran tubuh saat lelah beraktifitas seharian Lewat aktivitas tidur malam Hal tersebut mampu meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, membuang racun dari dalam tubuh Mengoptimalkan kemampuan otak, dan tidak mudah lelah Mudah bukan menerapkan pola hidup sehat? Apabila kalian tidak menerapkan pola hidup sehat, maka tubuh kalian bisa saja akan mengalami hal-hal seperti ini Berbicara tentang istirahat yang cukup, berikut adalah gambar Siti, rangkaian sebelum tidur Buatlah suatu cerita berdasarkan gambar tersebut Dibuat menjadi satu paragraf Dimulai dari gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat Setiap hari kita melakukan kegiatan Tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah dengan tidur Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang Manusia ternyata mengalami pertumbuhan saat tidur loh Maka kita perlu tidur yang cukup Tapi tidak boleh tidur terlalu lama, karena nanti badannya menjadi lemas Ada kegiatan yang harus dilakukan sebelum tidur Yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa Perhatikan peragaan berdoa berikut Setiap agama memiliki cara berdoa yang berbeda-beda Kita harus menghargai perbedaan tersebut Sebagaimana pengamalan sila-paca sila kita yang kedua Dan sila pertama Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh